Intro Shalom sosodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kembali saat ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan Terima kasih untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Berbicara lah ya Tuhan kepada setiap kami Urapi kami, berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma 5 ayat 1-5 Tertulis demikian Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Sudara yang dikasih Tuhan Tidak ada pembenaran di luar iman kepada Tuhan Yesus Kristus Perbuatan baik saja tanpa iman pada Kristus Tidak akan menghasilkan keselamatan Karena perbuatan baik kita tidak cukup untuk membuat kita berkenan kepada Allah Syarat agar berkenan kepada Allah adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Yang telah datang sebagai manusia Dan yang telah mati untuk penebusan segala dosa kita Oleh iman inilah kita diperdamaikan dengan Allah Dan oleh karena Tuhan Yesus Kita mengalami kasih karunia Dimana kita berdiri di dalamnya Dan bermegah dalam pengharapan Akan menerima kemuliaan Allah Dalam kekekalan Dalam ayat yang kedua disebutkan mengenai bermegah dalam pengharapan Dan di ayat yang ketiga dilanjutkan dengan bermegah dalam kesengsaraan Apakah yang dimaksud dengan bermegah dalam kesengsaraan ini Yaitu sikap semangat dan kebanggaan Di dalam kesulitan ataupun kesukaran yang kita alami Karena iman kepada Kristus Dan dalam pengiringan kita akan Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Biasanya kalau kita mengalami kesengsaraan Maka sikap yang muncul adalah kecewa Sedih, khawatir, putus asa Dan berbagai emosi negatif lainnya Namun sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Maka sikap kita berbeda Rasul Paulus mengungkapkan bahwa kita Bermegah dalam kesengsaraan kita Jadi kebalikan dengan sikap atau reaksi yang umumnya muncul dalam kesengsaraan Kita justru malah bermegah Kita malah bisa bersyukur Dan bersuka cita dalam setiap situasi kesulitan yang ada Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan bahwa Kesengsaraan menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Serta tahan uji menimbulkan pengharapan Mengapa kita bisa tekun, tahan uji dan berpengharapan Disebabkan karena kuasa Tuhan Bekerja di dalam kita dan memampukan kita Kalau bukan karena kuasa Tuhan Maka kita akan menyerah Tidak bersemangat dan bahkan mundur dari iman Ketika kesengsaraan terjadi Sudara yang dikasih Tuhan John Wesley pernah menuliskan dalam sebuah suratnya Jika Tuhan bersamamu Siapakah yang bisa mengalahkanmu Semua mereka bersama-sama tidak akan lebih kuat daripada Tuhan Jangan lelah untuk berbuat baik Teruskanlah dalam nama Tuhan Dan dalam kekuatan kuasanya Tanpa kuasa dan pertolongan Tuhan Kita akan lelah dan lemah Dalam menghadapi berbagai situasi kesukaran yang ada Namun oleh karena kuasa Tuhan Yang bekerja di dalam kita oleh roh kudusnya Maka kita dapat bermegah Kita dapat bersemangat Dapat terus bersuka cita Dan tidak kehilangan harapan Malah dalam kesengsaraan itu Karakter-karakter ilahi muncul dalam diri kita Yaitu ketekunan Tahan uji Dan berpengharapan senantiasa Di dalam Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Kesengsaraan apa yang saat ini sedang Sudara alami Ingatlah dan praktekkanlah Ayat ini dalam kehidupan sudara Yaitu bermegah Dalam kesengsaraan Yang sudara alami Dan biarlah kesengsaraan itu Membuat kita semua tetap bertekun dalam iman Berkarakter tahan uji Dan selalu memiliki sikap berharap Kepada Tuhan Mari kita berdoa sudara Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk firmanmu ya Tuhan Mengajarkan kepada kami Untuk bermegah Dalam kesengsaraan kami Situasi-situasi yang sulit Kesukaran-kesukaran yang terjadi Tidak membuat kami lelah Lemah Ataupun putus asa Tapi kami akan tetap bersuka cita Bahkan bermegah Karena Tuhan Yang memampukan kami Untuk melalui Setiap keadaan kesukaran Dan kesengsaraan Dengan kekuatan kuasamu Terima kasih Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk selalu setia Kepada mu Bermegah Bersuka cita Bersyukur Sabar dalam segala keadaan Tekun Dalam setiap situasi yang ada Tahan uji Meskipun ada banyak tantangan dan godaan Dan terus berpengharapan Di dalam engkau Tuhan Pengharapan kami di dalam mu Tidaklah sia-sia Engkau menjamin Kehidupan kami Dan memberikan kami Kemuliaan mu ya Tuhan Terima kasih untuk firman mu Di sepanjang hari ini Kami mohon pimpinan Tuhan Dalam segala aktivitas kami Berkatilah apa yang kami kerjakan Dan biarlah dalam semua yang kami lakukan Namamu Tuhan senantiasa Kami muliakan Kami berdoa untuk setiap dari kami Yang sedang mengalami pergumulan Masalah hidup Dan sakit penyakit Agar Tuhan engkau memberikan Pertolongan Kekuatan Kesembuhan Mujisat Dan jalan keluar yang ajaib Atas setiap kami Terima kasih ya Tuhan Kami percaya hari ini Kami melangkah Dalam penyertaan Tuhan yang sempurna Yang membawa kami kepada kemenangan Berkat dan damai sejahtera Serta kasih kornia Tuhan Senantiasa melimpah Dalam hidup kami Terpujilah nama mu ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya Firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus Akan menolong Sudara Untuk lebih lagi Memahami kebenaran Firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Sudara semua Sampai jumpa Dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati